Hai guys jadi hari ini aku mau buat gantungan tas jadi ini adalah bahan-bahan yang kalian butuhkan untuk buat gantungan tas yang pertama ini ada gantungan besi materialnya bagus banget ya besi gitu dan kokoh pastinya semua link produk akan aku taruh di description box di bawah kalian cek aja ya ini gantungan besi terus kalian juga butuh ini ini namanya tali perusik tali perusik gitu aku punya yang ada motif dan yang polos terus kalian juga butuh ini stopper knop namanya nih aku punya beberapa warna dan kalian juga butuh gunting dan pematik api pematik ini fungsinya biar benang yang udah dipotong dia nggak akan berudul lagi gitu nah akan stay di tempatnya Oke kita langsung aja mulai ke cara pembuatannya Oke jadi nih warna-warna yang aku pilih karena langsung aja mulai ya jadi caranya itu sebenarnya cuman diikat-ikat doang sih intinya kita ambil sekitar di kira-kira dulu sekiranya mau sepanjang apa mungkin aku akan sepanjang ini ya sekitar 15 cm berarti 15 kali dua 30 jadi kalian gunting sepanjang 30 cm lain gunting matiin benangnya gini boleh diakhir boleh langsung ya jadi senyamanya kalian aja dan jangan sampai kelamaan ya nanti takutnya gosong terus kalau udah kayak gini kalian ratain dulu ujungnya abis itu masukin kayak gini ke dalam gantungan besi terus kalau udah kayak gini tinggal dimasukin nah jadi satu kayak gini selanjutnya aku mau pakai warna neon jadi yang kalau aku lihat dari contoh-contoh itu panjangnya tuh nggak selalu harus sama gitu loh bisa lebih panjang bisa lebih pendek jadi dia lebih variatif gitu kelihatannya sekarang aku mencoba yang lebih panjang dari ukuran yang tadi ya udah kayak gini sekarang aku mau pakai stopper penop mau pakai yang warna warna ini kali ya biar lebih matching neon-neon gitu kayak cara masukinnya adalah kalian tekan ini karena dalam terus kalian masukin aja nanti dia akan keluar lakuin hal yang sama-sama bagian sebelahnya pasti ini rata ya kanan kiri rata panjangnya di kira-kira aja kali ya panjangnya yang ini aku mau buat variasi dibawahnya sama-sama diikat gitu nah gini kurang lebih jadi terus selanjutnya aku mau pakai yang warna ini agak panjang deh yang ini untuk yang warna ini aku mau pakai manik-manik jadi kalau mau pakai manik-manik kita ikat dulu bagian atasnya kayak gini nah kalau diikat kita masukin manik-maniknya nah udah gini aku mau ikat lagi bagian bawah kalau talinya kalau manik-maniknya ada yang bolongan yang lebih besar bakal lebih bagus ya karena bakalan bisa dua-duanya masuk gitu tapi nih tetap lucu sih tuh tetap lucu ya yang agak kalem dulu ya kita kira-kira lagi nih kalau misalkan kita nggak bakar bakalan kayak gini talinya keluar-keluar jadi ambil dulu talinya untuk panjangnya jujur aku nggak tahu ya kira-kira aja kali ya nah kita mau buat simpulnya sedikit aja sih nggak terlalu banyak gitu udah sebenarnya kalau kalian mau lebih jelas kalian bisa tonton video aku yang ini itu aku udah jelasin banget cara buat simpul makramenya gimana ya nah jadi antara tali yang kuning sama yang motif itu jadi satu gitu ya nah so far segini yang udah jadi aku kayak merasa terganggu ya sama warna ini oke kita buka dulu ya aku mau ganti warna ini oke terus jangan lupa untuk di oke ini adalah hasilnya tuh cantik banget aku paling suka yang ini Hai kan jadi kaya smile gemes tuh selamat mencoba di rumah ya Hai guys jadi ini adalah kedua masker yang sering aku pakai akhir-akhir ini masker ini dari Scarlett mungkin beberapa dari kalian udah ada yang pakai juga masker ini ada dua jenis ada herbalism awkward max sama ada seriously soothing and hydrating gel max ini adalah kedua tekstur dari masker ini teksturnya tuh jauh beda ya yang satu itu lebih ke clay max yang satu tuh lebih ke jelly jelly gitu tapi masker ini keduanya tetap sama-sama bagus ya aku mau review dulu yang herbalism awkward max masker ini tuh teksturnya kaya clay max gitu dia itu bisa mengangkat sel kulit mati terus bisa menghaluskan kulit kita dan membersihkan kulit yang berminyak kandungannya ada enam yang pertama itu ada niacinamide yang bisa menyamarkan noda gelap di kulit kita terus ada mugwort extract yang bisa membantu menyejukkan kulit ada green tea powder juga bisa merawat kulit yang berjerawat terus ada glutathione yang bisa membantu mencerahkan kulit kita terus ada bambu karkol yang bisa mengangkat minyak yang berlebih mengangkat sel kulit mati dan bisa membersihkan kulit yang berminyak terus yang terakhir ini ada chlorophylline yang fungsinya untuk membantu melawan bakteri penyebab jerawat nah jadi setelah aku pakai masker ini emang kerasa banget sih perubahannya di kulit aku kulit aku tuh jadi lebih apa ya kerasa bersih gitu loh dan berminyaknya tuh gak parah banget kayak sebelumnya nah selanjutnya ini ada seriously soothing and hydrating gel max dan dia itu teksturnya kaya gel-gel gitu ya sesuai namanya pas sampe di muka itu tuh rasanya bener-bener dingin, fresh, pokoknya enak banget dan super hydrating dan dia tuh emang fungsinya untuk menghidrasi dan menyejukkan kulit ya kandungannya banyak banget juga ada niacinamide, ada vitamin C, ada central asiatica, ada gingseng ekstrak, ada allantoin, terus ada grape water dan ada 7 berry ekstrak nah 7 berry ekstraknya itu ada blackberry yang bisa menghidrasi kulit, ada blackcurrant yang bisa menyejukkan kulit terus ada blueberry yang bisa melindungi kulit dari efek buruk sinal UV ada raspberry yang bisa merawat kekencangan kulit ada cranberry yang bisa mencerahkan kulit ada acai berry yang bisa mencegah tanda penuaan dan ada strawberry yang mengangkat sel kulit mati setelah pakai kulit aku emang jauh lebih lembab dari sebelumnya nah kalian juga bisa beli langsung aja cek instagramnya scarlet atau bisa langsung ke shopee mereka